Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep Hilman, perwakilan dari Pondok Pesantrena Jahan yang beralamat di Kampung Sipon RT1 RW10, Desa Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Banyak bidang usaha yang sedang kami jalankan di Pesantrena Jahan dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Namun pada kesempatan kali ini dan di program OPOP ini, kami membawa satu unit usaha yang bergerak di bidang olahan kopi, yaitu kopi kemasan, yang bernama Najahan Kopi Garut. Najahan Kopi Garut ini berdiri sejak tahun 2019 dan kategori usaha kami yaitu scale-up. Alhamdulillah, saya telah mengikuti semua tahapan demi tahapan dalam program OPOP ini mulai dari pendaftaran secara online, kemudian seleksi administrasi, dan mengikuti audisi tahap 1 yang pada saat itu dilaksanakan di Vef Hotel yang berada di Kabupaten Garut. Setelah mengikuti audisi tahap 1, Pondok Pesantren kami dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pelatihan dan magang di Pesantren Riyadul Ulum Wadda'wah yang berlokasi di Kota Tasikmalaya. Selama mengikuti pelatihan dan magang, kami juga mendapatkan fasilitas pendampingan oleh salah seorang pendamping OPOP Garut yang Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah ada bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Saipul Milah, pendamping OPOP 2020 dari Kabupaten Garut. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mendampingi beberapa Pondok Pesantren. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Najahan yang diwakili pesertanya oleh Pak Usep. Pak Ustadz ini mengembangkan unit usaha di Pondok Pesantren yang salah satunya adalah korbisnisnya itu dari Kopi Najahan. Selama pendampingan, Alhamdulillah banyak hal yang kami diskusikan. Di antaranya bagaimana caranya unit usaha yang ada di Pesantren cakap secara administratif. Salah satunya itu membuat laporan keuangan, membuat bisnis plan, membuat bisnis model kampas, memproses perizinan usaha yang ada di Pondok Pesantren. Selanjutnya saya menggambarkan usaha yang baik di Pondok Pesantren yang kedepannya menjadi daya saing dan siap Pondok Pesantren Najahan untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan saya selama mengikuti pelatihan dan magang di Pesantren Riyadul Ulum Wadawah, saya bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan luar biasa, yang nantinya akan saya terapkan untuk pembangunan usaha kami di Pondok Pesantren kami. Banyak materi yang sangat saya sukai selama mengikuti pelatihan dan magang. Di antaranya, pembuatan bisnis model kanvas dan pencatatan keuangan yang sangat terinci yang diterangkan secara detail langsung oleh narasumbernya. Untuk penggunaan dana penguatan modal yang telah kami dapatkan, nominalnya adalah senilai Rp35 juta yang setelah dipotong pajak, kami mendapatkan Rp29.750.000. Uang tersebut kami gunakan untuk pengembangan usaha kami, yang di antaranya kami belikan mesin pelengkap berupa mesin grinder kedua yang posisinya disimpan di ruang produksi. Sebagian lagi kami gunakan untuk membeli boot, seperti yang di samping saya ini. Ini tadinya sudah punya satu, sekarang nambah lagi dua unit, jadi tiga. Dan sebagian dana lagi saya belikan ke biji kopi mentah, karena sekarang posisinya lagi musim panen terakhir, jadi sebagian bahan kami beli dari beberapa kebun milik orang lain. Berikut adalah produk kami yang diproduksi oleh para santri Najahan. Jadi perizinan kami sudah ada PIRT, sudah ada NIB, terus masa expirnya juga sudah ada, ditampilkan di kemasan yang baru. Kemasan yang lama itu belum ada. Alhamdulillah sekarang pesan tren kami sudah mendirikan sebuah kopon tren, yang mana semua unit usaha yang ada di pesan tren kami semuanya terintegrasi dengan satu kopon tren. Selain itu, beberapa galeri dan kedai sedang kami kembangkan. Harapan kami ke depan, Najahan kopi ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh, agar nantinya kemandirian ekonomi pesan tren kami bisa bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, ucapan terima kasih kami kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Uru Rizanul Ulum, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat atas terlaksananya program One Pesan Ren, One Produk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar, Juara, Santrim, Juara, Umat, Senatra, Takbir, Allah wakbar, Takbir, Allah wakbar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!